Seperti apa sih dari site Anda? Apakah memang barriernya? Kalau tadi dibilang seperti lingkaran setan, bukan sesuatu hal yang mudah. Apa sebenarnya kalau kita bisa perinci lebih dalam? Proses pendataan sudah misalnya dilihat mana? Dari mulai IUP, IUP, kita sudah pernah singgung. Terus kemudian ada juga banyak sekali berbagai macam proses dan lain-lain. Tapi kalau Anda lihatnya seperti apa sih barri di legal mining ini? Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi memang yang pertama kita harus tahu dulu yang pertambangan tanpa izin itu yang bagaimana. Yang pertama tentunya nggak ada izinnya. Itu yang selalu kita tahu dari pengertian masyarakat. Yang kedua, izin sudah berakhir, dia masih terus menambang. Yang ketiga, menambang di luar titik koordinatnya. Ketiga, kegiatan penambangan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan yang terakhir, IUP eksplorasi tapi dia menambang. Nah, ini yang harus kita tahu bagaimana penanganannya masing-masing. Yang kedua, dari setahu saya sudah ada dua wapres yang ditugaskan oleh presiden yang berbeda. Untuk menangani misalnya di Timah, untuk menangani di penambangan tanpa izin di Indonesia. Tetapi apa yang kita lihat sampai sekarang belum ada, belum sepenuhnya kita bisa atasi. Yang kedua, sudah hampir semua kementerian terkait. Mengko Polhukam, kementerian SDM, terakhir ke Mengko Marves, malah dari Setnek. Masing-masing punya Satgas. Yang kita lihat memang sampai sekarang juga belum berhasil kita melihat bahwa penambangan tanpa izin ini masih berjalan. Nah, terakhir di Kemengko Marves, semua dikumpulkan. Para menteri, Panglima TNI, Kapolri, BA Cukai, dan lain-lain itu semua dikumpulkan. Dan mereka sepakat bahwa ada tiga pilar untuk penanganan peti. Yang pertama adalah digitalisasi, misalnya contohnya Simbara. Yang kedua adalah bagaimana formalisasinya, yang kalau betul-betul dari rakyat kita formalkan menjadi pertambangan rakyat. Tapi kalau yang bukan dari rakyat tidak akan dilakukan seperti itu. Dan yang ketiga kalau terpaksa baru penegakan hukum. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya ini bisa berhasil. Karena semua pihak sudah terlibat di dalam penanganan ini. Dan sudah berlangsung kira-kira setahun. Baru tadi saya mau mention apakah ini memang sulit karena ada keterkaitan sama masyarakat sekitar. Tapi ternyata ada solusi kalau memang itu penambangan rakyat ya. Dilegalkan, diformalisasikan. Jadi inilah yang sampai sekarang kita lihat kemudian ada Menteri SDM yang baru, Pak Balir, mengatakan bertekad tujuh mudah-mudahan ini bisa berhasil. Tetapi kalau kita lihat ini sejarah panjang yang dikatakan Pak Sugeng tadi sudah masalah laten. Nah, Simbara sudah ada. Ya, Simbara juga. Tetapi data tahun 2023 itu masih ada 2741 lokasi peti. Ada dari mas, batubara, nikel, dan sebagainya. Dan itu titiknya bisa bertambah setiap seiring waktu begitu, Pak Irwadi. Betul. Dan kemudian kita lihat pendataan kita itu sebenarnya cukup baik dari Kementerian SDM. Misalnya di mana provinsinya ada berapa, luasnya berapa, kita semua punya. Nah, dan potensi biaya pemulihan lingkungan terhadap kegiatan peti ini, datanya juga tahun 2023, itu kira-kira 1,5 triliun rupiah. Jadi ini persoalan yang sangat pelik. Dan kalau ditanya, misalnya menurut Anda apa tantangan terbesar menghadapi peti ini? Yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat di lokasi. Masih rendah. Yang kedua, pendidikan masih rendah. Yang ketiga, tingkat pengangguran makin tinggi. Sehingga mereka mencari segala cara untuk bisa hidup. Saya berikan contoh. Beberapa tahun yang lalu saya diberi tugas oleh Jawa Barat, dari bagian SDM-nya. Untuk menangani penambangan trust yang setiap kali jatuh dari atas meninggal. Kita bikinlah sistem penambangan yang baik, yang bertangga-tangga dalam dua bulan. Kita beri contoh, kita berikan pengarahan. Kita kembali dua bulan kemudian, itu kembali curang. Dan kami menanyakan kenapa? Pak, kami perlu makan. Perlu makan. Gak bisa menunggu lama. Betul. Nah ini kembali bagaimana pemerintah bisa menyesejahterakan rakyatnya, meningkatkan pendidikannya, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Ini adalah menurut saya masalah pokok yang harus kita selesaikan. Bukan hanya pemberantasan. Betul. Ya tapi bagaimana efek keberlanjutan juga untuk masyarakat, begitu ya, di sekitar yang menjadi konsentrasi bersama. Saya kembali, Mbak Gita-Mbak Gita kan ini kalau Anda dari asosiasi, begitu ya, banyak juga para pelaku di sana, sudah pernah punya gambaran atau mungkin rekomendasi usulan ke pemerintah, begitu ya, strategi yang lebih efektif untuk memberantas tambang ilegal, begitu ya, mengingat ya ini tadi kan kalau kita balik ada lingkaran setan, susah di Basmi, begitu. Apalagi terkait dengan rakyat setempat yang memang tinggal di areal pertambangan tersebut, seperti apa Mbak Gita? Oke, kalau misalnya kami dari asosiasi sendiri, secara surat menyurat ke pemerintah, itu adalah seperti hal yang selalu kami lakukan berulang-ulang, bahwa kami meminta perhatian khusus untuk memberikan concern pada masalah peti ini lebih dalam lagi. Cuma menurut saya yang tadi menarik dari bahasan Mbak Maria di awal, bahwa Menteri baru Pak Bahlil akan mempunyai langkah yang konkret untuk ini. Kita sangat menantikan itu, apalagi mungkin nanti ada semacam Satgas Gakungnya, ini yang kita nantikan, dan perlu yang digarisbawahi baru nanti adalah kinerjanya dari Satgas itu sendiri seperti apa, dan mungkin harus ada outcome-nya, yaitu juga harus ada sampai berapa lama nih mereka akan bekerja dan goals-nya seperti apa. Tahun 2023 lalu kan saya juga mendengar bahwa akan ada Gakung khusus ya untuk empat hal yang tadi Pak Sugeng juga sebutkan di awal sempat disebutkan. Nah ini juga kami sangat menantikan ini kinerjanya seperti apa. Prof. Irwandi juga bilang tadi sebutkan kalau bahwa ada juga impak dari masyarakat sekitar, bicara tentang kemiskinan dan segala macamnya. Nah dari perusahaan itu kan juga sudah berusaha, setiap ada tindakan-tindakan yang kita ketahui tentang peti, itu ada laporan, ditindak lanjuti lalu datang lagi, ditindak lanjuti terus datang lagi. Nah kami juga meyakini bahwa ini ternyata memang ada semacam quote-unquote supply dan demand-nya juga, di mana selain pekerjaan itu ada juga penampungnya sendiri. Jadi yang kami harapkan yang ditangkap itu bukan hanya yang kecil-kecilnya saja penambangnya di areals itunya, tapi juga mungkin siapa sih sebenarnya di balik ini? Atau oknum apa nih? Sehingga misalnya contoh lah di komoditi seperti batu barang, ini kok bisa ya sampai barang ini keluar dan terjual gitu. Ini kan satu rantai panjang yang kita sama-sama juga harus mencermati bukan hanya proses untuk penambangan itu saja, tapi juga ini sampai kemana nih? Nah ini rantai panjang tadi, kalau tadi Prof. Irwandi sudah sebutkan simbara ada. Nah ini kan bolongan-bolongan ini yang harus kita tambal bersama dari dalam Satgas yang kita harapkan nanti bisa sama-sama terbentuk itu. Dan satu lagi mbak, yang saya pikir paling penting adalah nantinya kinerjanya ini dibatasi misalnya per 3 bulan kah, per 6 bulan kah, untuk laporan keberlanjutannya seperti apa dan itu jadi penting. Karena sampai 1 bulan sekali kita baca berita, pasti akan ada tindakan dari aparat untuk menindak peti. Tapi ini ada terus, lubang ada terus, ribuan jumlahnya. Dari titik 96 sekian kalau nggak salah di data 2023 terakhir untuk batu barang, ini kemungkinan akan ada bertambah lagi. Nah kalau kami juga dari sisi pengusaha, pasti akan berbentuk laporan-laporan. Karena kenapa kami juga tidak ingin berkonflik, terutama dengan siapapun itu. Karena kalau menggunakan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab dan segala macamnya, itu pasti akan menimbulkan konflik. Maka kita melaporkan keaparan. Tapi yang kita harapkan pastinya, ini continuity dari program ini sendiri. Jangan sampai berbentuk hanya laporan tindakan selesai, laporan tindakan selesai. Tapi bagaimana ini membasmi. Lihat sih di dalam satu tahun ini sudah harus ada progres. Terima kasih.